Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman ya sekarang sudah jamannya ya mungkin kita lihat orang pegang HP ya Pegang HP nenteng sana nenteng sini ya sampai mau tidur pun sambil megang HP Ya mau nonton misalkan main game ataupun sekedar ya bermain medsos Ya harapannya mungkin bersantai menenangkan pikiran Tetapi bermain HP sebelum tidur ya itu sebenarnya nggak bagus ya Banyak orang yang nggak sadar akan hal ini Jadi kita akan membahas bahaya main HP sebelum tidur Main HP sebelum tidur ya mungkin orang anggapnya sepilih Kan cuma sekedar main HP Cuma sekedar biar pikiran tenang Ya lama-lama kan nanti ngantuk sendiri ya kemudian tertidur Ya tetapi sebenarnya main HP sebelum tidur itu nggak bagus untuk kesehatan Jadi ada beberapa bahaya main HP yang banyak orang tidak sadar yang terus dilakukan Yang pertama menunda waktu tidur Teman-teman ya saat malam hari ya sudah gelap kan memang waktu kita tidur Waktu kita istirahat Nah kalau teman-teman main HP ya ini bisa menunda waktu tidurnya Ya nggak kerasa ya akhirnya waktu sudah berlalu Ya waktu berlalu akhirnya teman-teman begadang ya tidurnya terlalu malam Kemudian saat bangun tidur pagi ya merasa waktu tidurnya kurang ya Ngantuk, capek, lelah, ingin tidur lagi padahal harus bekerja ataupun beraktivitas Nah kemudian pagi itu berniat Nah besok nih nanti malam nih ya saya tidurnya lebih cepat lah biar waktu tidurnya cukup Nah kemudian saat malam tiba ya seperti itu lagi Jadi akhirnya gagal-gagal terus Ketika kita asik main HP ya nonton atau itu bermain medsos itu nggak bakal terasa waktu ya Satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam main game gitu ya Nah itu tiba-tiba nanti udah jam tiga subuh, jam dua subuh Nah kemudian main HP sebelum tidur itu akan merangsang otak teman-teman ya Jadi nggak tenang Nah kemudian ya ini akan membuat teman-teman ya tidurnya jadi tertunda Kalau ini dibiarkan terus menerus ya teman-teman Ya akhirnya kualitas tidur teman-teman nggak bagus Jam tidur teman-teman nggak cukup Nah jadi teman-teman ini pengaruhnya nanti ke kesehatan Yang kedua membuat otak terus aktif Otak kita, tubuh kita itu perlu istirahat Ya itu istirahatnya tidur ya dengan tidur Ya kemudian nanti memulihkan diri tubuh kita Nah kalau teman-teman main HP sebelum tidur Ya itu akan merangsang otak teman-teman tetap aktif dan tetap waspada Walaupun teman-teman misalkan main HPnya sebentar ya Misalkan 10 menit, 20 menit Kemudian meletakkan HPnya ya di dekatnya Ya itu nanti akan kepikiran terus Nggak tenang hatinya, nggak tenang pikirannya Karena ya pengaruh dari HP tadi Nah jadi dengan begitu teman-teman akan lebih susah untuk tidur Ya tidur pun nanti akan lama terjaganya Ya baru akhirnya tidur Ketiga menghambat fase REM saat tidur REM ataupun rapid aim movement Ya ini itu fase tidur yang ditandai dengan Ya peningkatnya detak jantung Aktifitas otak dan pergerakan mata Fase inilah yang membuat teman-teman nanti tidurnya lelap dan juga bermimpi Fase REM ini ya biasanya dimulai itu 90 menit Setelah teman-teman tidur Nah tetapi kalau teman-teman main HP sebelum tidur Ya ini bisa menghambat fase ini Akhirnya teman-teman tidurnya nggak nyenyak Kebangun-bangun malam hari Ya Nah kalau teman-teman kebangun malam hari Ya teman-teman kualitas tidurnya berarti menurun Ya nggak bagus Intinya ya main HP di malam hari Itu nggak akan membuat teman-teman tidurnya nyenyak Yang keempat turunnya melatonin Ataupun hormon tidur Teman-teman tahu melatonin Ya jadi melatonin ini hormon yang dihasilkan oleh otak kita Oleh tubuh kita ya ketika kondisi gelap Nah ataupun bisa dibilang ini hormon tidur ya Bikin kita mengantuk dan juga membuat kita tidur Nah kalau seandainya hormon ini terhambat Ya ataupun produksinya nggak ada Ya ini teman-teman akan susah untuk tidur akhirnya Nah sedangkan hormon ini dihasilkan dengan kondisi gelap Walaupun cahaya HP itu terangnya itu minimal Itu tetap akan mempengaruhi hormon melatonin Ya karena hormon itu dihasilkan pada kondisi gelap Jadi ketika teman-teman main HP Ya melihat HP itu Jadi otak kita berpikir Sebenarnya itu kondisi belum waktu tidur ya Akhirnya hormon melatonin itu terhambat Nah akhirnya teman-teman jadi Insomnia Ya tidurnya terganggu Gangguan mood Ya kualitas tidur juga menurun Kelima Gangguan suasana hati Teman-teman banyak yang tidak sadar Kalau main HP sebelum tidur Ya walaupun sebentar itu bisa bikin Ya gangguan suasana hati Teman-teman jadi kepikiran Ya teman-teman ya jadi Emosinya jadi terganggu Ya ini bisa menyebabkan Timbulnya kecemasan ya sebelum tidur Pikiran terganggu ini ya bisa disebabkan Misalkan teman-teman lihat Media sosial Ya media sosial tersebut membuat teman-teman jadi sedih Misalkan Jadi marah Ataupun jadi bersemangat Ya itu akan mempengaruhi Suasana hati teman-teman Kemudian tidur dekat HP juga Ini akan mengganggu pikiran teman-teman Perasaan teman-teman Nah sepertinya ada yang menarik nih Nah sepertinya ingin buka ini nih Buka itu ya sebentar saja Nah itu akan mengganggu juga Jadi memang sebaiknya ya HP taruh jauh-jauh Kenam menurunkan konsentrasi Nah teman-teman ya Banyak orang yang belum sadar Ataupun tidak sadar Kalau main HP sebelum tidur Ya ini bisa mempengaruhi konsentrasi Konsentrasi Ya daya ingat Ya daya pikir Nah ini mungkin teman-teman belum tahu Coba deh teman-teman Ya yang tidurnya punya kebiasaan Main HP dulu Ya itu dihentikan ya Coba berhenti 30 menit Sebelum tidur main HP Nah ini akan mengembalikan lagi nih ya Konsentrasi teman-teman Daya ingat teman-teman Daya pikir teman-teman Nah siapa nih Kalau seandainya bangun tidur pagi-pagi Rasanya capek Ya rasanya tidurnya Gak nikmat ya Gak puas Ya itu bisa ada hubungannya ya Dengan kebiasaan teman-teman Main HP sebelum tidur Karena ini ada pengaruhnya Ke kualitas tidur Teman-teman ya akan merasa Ngantuk di siang hari Kalau terus menerus ya teman-teman Ketika melakukan aktivitas ya Jadi gak optimal Teman-teman ya saran dari saya Untuk mengatasi hal itu semua Teman-teman bisa mulai Sejak hari ini Sejak menonton video ini Ya 30 menit sampai 1 jam Sebelum tidur itu Jangan main HP Biar belum ngantuk gak apa-apa ya Kemudian pastikan kondisi kamarnya gelap Ya jangan ada cahaya televisi Laptop ya Ataupun memang kalau tidak bisa Kondisi gelap sama sekali Hidupkan lampu tidur Tapi jangan terlalu terang Ya pilih lampu yang lembut Itu sekedar biar teman-teman Gak nyandung sana sini Nah kemudian teman-teman Ya setelah melakukan hal itu Ya teman-teman belajar lagi Untuk bangun di waktu tidur yang sama Misalkan jam 5 subuh ya Nah ini akan membuat jam biologis Tubuh teman-teman ya tertata Nah itu tadi teman-teman ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai habis Coba jelaskan pengalaman teman-teman Ya ketika sebelum tidur Ngapain aja Ya ataupun yang punya kebiasaan Main HP Gimana nih ya pengalamannya Jangan lupa like share dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!